Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Jalana SNPTKK Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Prediksi soal PPG Guru Sekolah Dasar Atau Guru Kelas atau Guru SD Bagi teman-teman yang barusan bergabung Jangan lupa subscribe channel ini Untuk mendukung kemajuan channel ini Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan update terbaru Oke langsung saja kita mulai soal yang pertama Sebagai tertibukung Pembukaan UUD 1945 tidak bisa diubah Di bawah ini Pernyataan yang selaras dengan kalimat tersebut adalah A. Nilai-nilai dalam pembukaan UUD 1945 adalah kehendak rakyat B. Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar filosofis negara Indonesia C. Pembukaan UUD 1945 Sesuai dengan tuntutan zaman D. Pembukaan UUD 1945 merupakan satu-satunya yang ada di dunia Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Pembukaan UUD 1945 B. Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar filosofis negara Indonesia Soal selanjutnya Bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang maha kuasa Yang menunjukkan sisi religius bangsa Indonesia Hal ini termaktu dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke titik-titik A. Satu B. Dua C. Tiga D. Empat Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Tiga Soal selanjutnya Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Ada tiga unsur dalam sebuah pokok produk hukum agar bisa disebut sebagai peraturan perundang-undangan Yang bukan termasuk tiga unsur tersebut adalah A. Produk hukum harus bersifat tertulis B. Produk hukum harus mengikat secara umum C. Produk hukum merupakan rangkuman kebijakan dari pemerintah D. Produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Produk hukum merupakan rangkuman kebijakan dari pemerintah Soal selanjutnya Peraturan undang-undang nasional yang tertinggi dalam hirarkinya adalah A. Tab MPR B. Undang-undang C. Undang-undang dasar 1945 D. Peraturan pemerintah Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Undang-undang dasar 1945 Soal selanjutnya Sebagai nilai instrumental UUD 1945 dikenal bersifat singkat dan supel atau elastis UUD 1945 bersifat supel atau elastis mengandung arti bahwa A. UUD 1945 hanya memuat 37 pasal Ditambah beberapa pasal aturan peralihan dan aturan tambahan B. UUD 1945 bersifat rikit, kaku dan tidak dapat diubah C. UUD 1945 dapat diubah materinya sesuai dengan tuntutan perubahan zaman D. UUD 1945 dapat diterima oleh bangsa manapun Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. UUD 1945 dapat diubah materinya sesuai dengan tuntutan perubahan zaman Soal selanjutnya Tandasan formal konstitusional atau landasan juridis dalam pembentukan undang-undang adalah A. Pancasila B. Kebijakan pemerintah C. UUD 1945 D. Kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. UUD 1945 Soal selanjutnya Berikut ini merupakan ketentuan tentang prosedur perubahan UUD 1945 Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 4 kejuali A. Usul perubahan pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya 1 per 3 dari jumlah anggota MPR B. Setiap usul perubahan pasal UUD 1945 UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah disertai alasannya C. Sidang MPR pada perubahan UUD dihindari dihadiri sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota MPR D. Putusan untuk merupakan D. Putusan untuk merubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Sidang MPR pada perubahan UUD 19 UUD dihadiri sekurang-kurangnya 50% dari jumlah MPR Soal selanjutnya Pada situasi kegentingan yang memaksa Presiden dapat menetapkan titik-titik A. Undang-Undang B. Tab MPR C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang D. Peraturan Pemerintah Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Soal selanjutnya Sikap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia Hal ini merupakan asas yang tergantung dalam materi muatan undang-undang yaitu titik-titik A. Kebangsaan B. Kekeluargaan C. Pengayuman D. Kenusantaraan Dari keempat pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat adalah C. Pengayuman Soal selanjutnya Salah satu contoh sikap dan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adalah A. Mematuhi aturan berlalu lintas B. Mengikuti kerja bakti warga C. Memasang hiasan dan dekorasi menyambut hari kemerdekaan D. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Mematuhi aturan lalu lintas Soal selanjutnya Kesadaran terhadap aturan hukum dapat terwujud apabila sikap warga masyarakat A. Mengetahui dan hafal seluruh aturan hukum yang berlaku B. Memiliki sikap yang positif terhadap aturan hukum yang berlaku C. Mengikuti sosialisasi terhadap aturan hukum yang berlaku D. Mempunyai produk aturan hukum yang berlaku Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Memiliki sikap yang positif terhadap aturan hukum yang berlaku Soal selanjutnya Yang menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi Untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia Pada abad ke-15 adalah A. Mencari daerah baru untuk dikuasai B. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan C. Melakukan perdagangan dengan belahan dunia yang lain D. Menyebarkan agama Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan Soal selanjutnya Di berbagai daerah VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik depediat impera Pengertian dari politik depediat impera adalah Yaitu titik-titik A. Politik bales budi B. Politik adu domba C. Politik tebang pilih D. Politik etis Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Politik adu domba Soal selanjutnya Munculnya sikap tenggang rasa dan tepo seliro dalam hubungan sosial merupakan salah satu nilai ajaran Pancasila terutama sila titik-titik A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Kedua Soal selanjutnya Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang pulau Jawa Anjer Panarukan untuk kepentingan militer Membuat rakyat makin menderita dilakukan pada saat Gubernur Jenderal titik-titik A. Deandels B. Van der Bosch C. Van de Venter D. Baron van Hauvel Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Van de Andels Soal selanjutnya Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Sistem tanam paksa ini juga disebut dengan titik-titik A. Kultur sel sil B. Kerja rodi C. D. VD et M. Impera D. Politik etis Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Kultur sel sil Soal selanjutnya Apabila keputusan musawarah yang sudah disepakati tidak sesuai dengan pendapat kita Sikap kita adalah titik-titik A. Menerima keputusan musawarah dengan penuh tanggung jawab B. Melakukan protes Terus-menerus terhadap pimpinan rapat C. Menerima keputusan musawarah dengan berat hati D. Menolak mentah-mentah hasil keputusan tersebut Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Menerima keputusan musawarah T. Penuh tanggung jawab Anak bangsa Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Bangga dan menggunakan produk-produk anak bangsa Soal selanjutnya Saat ada teman yang mengungkapkan pendapat dalam sebuah rapat Sikap kita adalah titik-titik A. Menyelah dan menginterupsi teman kita B. Mendengarkan bila pendapat sama dengan kita C. Ikut saja pendapat teman tersebut D. Mendengarkan dan memperhatikan dengan sesama pendapat teman tersebut Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Mendengarkan dan memperhatikan dengan sesama pendapat teman tersebut Soal selanjutnya Untuk mencegah terjadinya disintegrasi atau perbecahan dalam masyarakat Kita harus mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat Hal ini dapat diwujudkan dengan dalam contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari Misalnya titik-titik A. Ikut melaksanakan ibadah umat agama lain B. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku C. Bekerja keras untuk kesejahteraan keluarga D. Menjaga keamanan dan keterlibatan saat umat lain merayakan hari raya agamanya Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Menjaga keamanan dan keterlibatan saat umat lain merayakan hari raya agamanya Soal selanjutnya Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan Salah satu perlawanan yang bernama Sultan Hasanuddin berasal dari titik-titik A. Maluku B. Goa C. Sulawesi Selatan D. Lombok Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Sulawesi Selatan Soal selanjutnya Wujud dari penilaian persamaan derajat yaitu titik-titik A. Kedaulatan berada di tangan rakyat B. Tidak memangsakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain C. Setiap warga negara memiliki kependudukan yang sama di depan hukum D. Sarana dan prasana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum Soal selanjutnya Yang bukan merupakan faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia adalah A. Sumber daya manusia B. Sumber daya alam C. Pendapatan nasional D. Kebudayaan Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Pendapatan nasional Soal selanjutnya Sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 Bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan Namun juga mempertegah sejati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara Bagaimana usaha pemuda untuk mempertegah sejati diri bangsa A. Menghormati perbedaan dalam masyarakat B. Menghilangkan sikap dan anggapan semua orang akan berbuat jahat C. Belajar lebih keras dan cerdas untuk mencapai cita-cita D. Memahami simbol-simbol negara Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Belajar lebih keras dan cerdas untuk mencapai cita-cita Soal selanjutnya Semangat sumpah pemuda perlu kita jaga Tujuannya adalah A. Agar kita bisa menjajah bangsa lain B. Agar bangsa Indonesia bisa menakuti dunia C. Agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga D. Agar negara Indonesia menjadi negara ahdi kuasa Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga Oke demikianlah pembahasan soal seputar prediksi PPK guru kelas Atau guru sekolah dasar atau guru SD Bagi teman-teman yang barusan bergabung Jangan lupa subscribe channel ini Guna untuk mendukung kemajuan channel ini Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman yang lain Agar video ini semakin bermanfaat Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih